Intro Ya, halo semuanya, selamat siang Selamat datang di channel Menara Santosa Hari ini adalah session untuk project tour Dimana saya akan ngajak kalian jalan-jalan Di rumah yang lagi proses finishing Dan sudah mau serah terima Saya berada di tipe klaris Ini adalah salah satu tipe yang memiliki luas tanah yang besar Dengan lebar 15 panjangnya 21 meter Kemudian kamarnya ada 5 Ditambah ruang servis yang banyak kamar-kamarnya Jadi memang ini adalah tipe yang besar Yaitu tipe klaris Kita mulai dari fasad ya Dari fasad depan ini Kemudian kali ini tipe klaris ini Memiliki gaya arsitektur Yaitu tropical modern design Tropis Kita bisa lihat dari atapnya Yang menggunakan atap lana Kemudian di fasad depannya Dihiasi dengan bukaan-bukaan Sehingga bisa dimungkinkan jendela-jendela Sehingga cahaya bisa masuk dengan leluasa Angin pun juga demikian halnya Sehingga sirkulasi di dalam rumah ini Sangat-sangat baik Itulah kenapa kami namakan tropical modern design Kemudian kita juga menggunakan batu alam-batu alam Di bagian depan Perpaduan dengan aluminium Dan juga ada pintu-pintu kayu Sehingga membuat rumah ini rasanya juga semakin hangat Tapi juga tidak hanya hangat Tapi dia akan memiliki rasa kokoh dan mewahnya juga ada di situ Di bagian depan kita bisa mendapati carport yang luas sekali Jadi di sini kita bisa taruh Kalau mobil besar ya mungkin dua Tapi kalau mobil sedang kita bisa taruh tiga mobil Di sisi satunya kita bisa taruh taman yang luas sekali Kita bisa taruh beberapa pohon peneduh Sehingga rumah ini nanti akan terlihat asri Di bagian dalam masih terdapat garasi Jadi di bagian depan untuk carport dengan kanopinya Kemudian di sini ada garasi Jadi untuk mobilnya bisa sampai dengan empat mobil Kemudian pintu masuk ada di sisi sebelah sana Nah rumah ini adalah tipe klaris Yang memiliki lima kamar tidur dengan satu ruang servis Ayo kita masuk ke bagian dalam Ya di bagian di sini kita ada panel Untuk foyer pintu masuk Jadi setelah masuk Ini sebenarnya besar sekali ya Sampai ke belakang langsung Jadi di sini memang dibuat tanpa sekat Jadi begitu masuk Di sini mungkin nantinya bisa ditaruh Meja ataupun semacam foto keluarga Dan juga ini bisa dijadikan foyer Untuk sebagai ruang perantara Ada ruang tamu Yang nantinya ada ruang keluarga dan ruang makan Jadi ruangan ini yang pertama di lantai pertama ini Panjang sekali Jadi lega ya rasanya Bisa besar sekali segini Ya besar sekali untuk satu ruangan ini Jadi penghuni bisa mengaturnya Apakah ada ruang tamu Ruang keluarga dan pastinya ruang makan Di bagian belakang masih terdapat sisa tanah Untuk penghijauan untuk taman Di sisi sebelah kanan saya ini Ini adalah bagian ruangan-ruangan Untuk kamar tidur tamu Terus kemudian ada nanti powder room Untuk tamu juga Jadi di lantai satu ini ada satu kamar mandi Kemudian ada akses menuju ke lantai dua Sekarang lagi finishing Kemudian di bagian belakang sini Ini adalah ruang makan Dapur bersih Dan ada akses menuju garasi Maupun kamar tidur ART Ruang jemur dan lain sebagainya Ada di bagian belakang sana Jadi ini adalah bagian pertama ruangan ini Begitu kita masuk kita disugui dengan satu ruangan yang lega, panjang, gede seperti ini Nah kita akan mulai dari sisi sebelah sini Ada satu kamar Silahkan Ada powder room Dan juga ada satu ruangan tidur untuk tamu Ini bisa dipakai untuk ruang tamu Ruang kamar tidur tamu Atau juga bisa dipakai untuk orang tua Jadi kan kadang kalau orang tua gak mau yang dia harus naik ke lantai dua Disini bisa langsung menggunakan space ini Kamar ini besar sekali Disini ada 5 meter Lebarnya ada 4 meter Jadi sangat memadai Kita bisa lihat disini nanti ada Meja rias Nakas kanan kiri Kemudian disini nantinya ada Untuk bednya Dan di bagian dalamnya Masih ada kamar mandi dalam Jadi Untuk kamar tidur di lantai pertama ini Memiliki kamar mandi dalam Nah untuk ruang utama ini tadi Karena kita melihat ini kan besar sekali Dengan ukuran yang Lebih dari biasanya lah Nah kami menggunakan bahan material yang beda juga Jadi untuk lantainya Kami menggunakan Kuadra itu 2 meter 1,2 Jadi ini bilah satu Bilah begini Kemudian ada Jadi kelihatan ruangannya terasa lebih lega lagi Terasa lebih besar lagi Dengan adanya aplikasi dari Pelapis lantai Dari kuadra Kemudian Sebelum kita naik Kita akan Di sisi sebelah sini Ini adalah Daerah Ruang makan Jadi ada ruang makan Ada kitchen Atau Dapur bersihnya Ayo Langsung ke Dapur Dapur basah Maksudnya Dapur basah Kamar tidur ART Dan juga nanti Ruang cuci jemur Ada di Akses melalui pintu ini Nah ini tadi Ini adalah Nantinya Dapur basah Yang tersambung langsung Dengan Garasi Kemudian disini ada Dua kamar tidur Membantu ya ART Ada disini satu Ada disini juga Jadi ada dua Dua kamar Kemudian di bagian belakang Ada Tempat jemur Dan juga ada Kamar mandi Untuk ART Jadi di sisi sebelah sini Semuanya adalah Ruang servis Yang terhubung Langsung dari garasi Kemudian sampai di ujung belakangnya Adalah ruang Jemur Untuk di lantai dua ini Isinya adalah Ruang keluarga Dan kamar-kamar Jadi Full di atas itu Ada tiga kamar Tidur anak Dan masing-masing Memiliki kamar mandi dalam Kemudian ada Ini Satu ruangan Untuk mereka ngobrol Kemudian ada Balkon Yang menghadap Ke arah timur Kemudian Nanti ada yang terakhir Saya akan jelaskan Di master bedroomnya Kita akan mulai dengan Kamar tidur anak Ini ada kamar tidur satu Kamar tidur dua Jadi Tipe ini itu memiliki Ya bukaan-bukaan yang besar Jadi jendela Kemudian ada Cahaya-cahaya Jadi terang banget Dan masing-masing Kamar tidur anak ini Dilengkapi dengan kamar mandi dalam Dimana? Di sini Ada satu Washtafel Kemudian ada satu monoblock Dan ada satu Shower area Jadi Masing-masing kamar tidur anak Memiliki kamar mandi dalam Seperti ini Dan finishingnya pun Kita bisa lihat Kita menggunakan Green Yang matte juga ya Di sini Kasar Sehingga tidak terlalu Tidak licin Kemudian Finishingnya di atas ini Menggunakan Seakan-akan kita menggunakan Marble statuario Jadi Mewah banget Ditambah juga Dengan perpaduan Warna-warna Seperti gelap Nantinya ada hitam Dan ada warna emas Di situ Bisa dilihat Yang menarik Masing-masing kamar Semuanya langsung terhubung Dengan udara luar Jadi tidak ada Yang namanya pengap Atau Lembab Karena semua Termasuk dengan kamar mandi ini Semuanya langsung terhubung Dengan udara luar Jadi Di lantai ini Terdapat Tiga kamar tidur anak Dan masing-masing Memiliki Kamar mandi dalam Demikian juga ini Sama persis Dan juga ada Kamar mandi dalamnya Ya untuk Lantai dua ini Luas banget ya Tapi tunggu dulu Ada satu kamar Yaitu master bedroom Yang Besar sekali Karena apa Panjangnya 15 meter Dan lebarnya 5 meter Jadi di dalemnya Memang terbagi Menjadi ada Bedroomnya sendiri Kemudian ada Ruang Balkon Untuk bersantai Ada walk-in closet Untuk lemari pakaian Juga ada kamar mandi Dalam Di dalamnya Yuk Ya Ini adalah Bedroomnya Atau Kamar tidurnya Saya bayangin ya Besar banget Dan kemudian disini Ini nanti Lagi finishing Untuk Backdrop TV nya Jadi disebelah sana Ada nakas kanan kiri Mungkin bisa kita taruh Nanti untuk Headboard yang megah Kemudian Ada tempat nyantainya Di sisi sebelah sana Kebelah kanannya Terdapat jendela Ke arah balkon Jadi bisa langsung Melihat ke sawah Karena disebelahnya Ada masih banyak Hijau sawah Jadi sangat-sangat enak Jadi kalau kita bangun Kita buka Buka jendela Dan kita bisa langsung Melihat Persawahan Di sebelah Ya Pastinya enak banget ya Kita pagi hari Begitu keluar Kita bisa langsung Ke balkon Kemudian kita bisa Menikmati Pemandangan yang Rice film Pesawan yang masih hijau Seperti ini Jadi enak banget Di mata kita Dan pasti udaranya Juga sejuk Ya itu tadi Dari sisi Sebelah kanan Dari bedroom Nah sekarang Kita akan jalan Ke sisi sebelah sini Ini adalah walking closet Jadi kita bisa Taruh pakaian kita Mungkin koleksi Tas Maupun apa Di sebelah sini Jadi Ini adalah Almari-almari Untuk Penyimpanan Seperti itu Sampai ke bagian atas Juga ada Bagian atas Kemudian disini ada Untuk Apa namanya Penyimpanannya Dan Di bagian dalam Terdapat Kamar mandi Dalamnya Jadi nanti di dalam Ada Pet up Kemudian ada Shower area Kemudian ada Monoblock Dan wastafel Nah Di area paling Ujung Penghuni Bisa menempatkan Hobby room Ataupun tempat Sesuatu Space Untuk nyantai Tapi juga Pastinya dia Di dalam kondisi Yang Terbuka Jadi Langsung ini Terhubung dengan Udara luar Dan view-nya Juga sangat-sangat Bagus Ya ini tadi adalah Project tour Rumah yang hampir jadi Yang lagi finishing Untuk tipe Klaris Jadi buat teman-teman semua Yang Kepingin rumah seperti ini Bisa langsung Lihat Datang Rasakan langsung Di permata Botanical Nah Atau teman-teman Bisa saja Browsing dulu Di www.menarasantusa.com Dimana disitu Kita memberikan Semua tipe-tipe Yang pastinya Akan memberikan Jawaban Bagi yang mencari rumah Hunian Yang bukan hanya Tempatnya strategis Lokasinya Building Atau kualitas bangunannya Yang terjamin Berkualitas tinggi Dan juga Customer service Yang selalu siap Melayani Jadi buat teman-teman semua Jangan lupa Kunjungin kami Di www.menarasantusa.com Beli rumah Enggak pakai mikir Cuma ada di Menara Santusa Terima kasih